Dalam satu hari, Dirty Food menembus 6 juta penonton. Berikut profil Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan Ferry Amsari. Film dokumenter eksplanatori Dirty Food telah 24 jam tayang di akun YouTube Dirty Food Full Movie Official. Telah ditonton 3.726.150 kali dan diikuti lebih dari 38.000 subscribers. Sementara di kanal YouTube PSHK Indonesia, Dirty Food sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dan diikuti lebih dari 44.000 subscribers. Jumlah ini belum lagi di beberapa kanal lainnya yang menayangkan Dirty Food secara utuh. Film Dirty Food sendiri dirilis pada ahad 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Dirty Food. Movie berdurasi 1 jam 57 menit itu mengungkap berbagai kecerangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah dilakukan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan Ferry Amsari menuai perhatian setelah muncul dalam film Dirty Food sebagai penyajidata. Dalam sinema racikan sutradara Dandy Dwi Loksono, ketiga ahli hukum tata negara itu mengungkapkan bagaimana kecerangan terjadi untuk melanggengkan dinasti Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Lantas, siapakah sosok Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan Ferry Amsari ini? Bivitri Susanti adalah Akademisi dan Pengamat Hukum Tata Negara Indonesia. Pakar kelahiran 5 Oktober 1974 ini merupakan pelopor sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera. Ia juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Selama menjadi mahasiswa itulah, ia dan seniornya mendirikan PSHK. Ini adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum yang dilatar belakangi peristiwa Mei 1998. Bivitri melanjutkan pendidikannya di Universitas Forwick Inggris pada 2002. Setelah meraih gelar Master of Laws-nya, dia kembali melanjutkan ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat. Bivitri mulai bekerja sebagai pengajar hukum Tata Negara pada 2015. Saat itu, ia juga menjabat Wakil Ketua 1 STH Indonesia Jentera dan peneliti di PSHK dalam bidang pembaruan hukum, anti korupsi, dan hak-hak konstitusi. Dia juga kerap bekerja sama dengan berbagai organisasi, mulai masyarakat sipil hingga institusi pemerintah. Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum. Ia merumuskan beberapa konsep dan langkah pembaruan, seperti Koalisi Konstitusi Baru 1999 hingga 2002, penulisan cetak biru pembaruan peradilan, tenaga ahli untuk tim pembaruan kejaksaan 2005 hingga 2007, tenaga ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah 2007 hingga 2009, dan advokasi berbagai undang-undang. Tak hanya itu, Bivitri pun pernah menjadi Research Fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013 hingga 2014. Dua tahun kemudian, dia menjadi Visiting Fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance. Ia juga menjadi Visiting Professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Atas dedikasinya, Bivitri mendapatkan penghargaan sebagai pemikir muda hukum tata negara pada 2018. Ia meraih penghargaan dalam Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, APHTN-HAN. Zainal Arifin Muhtar adalah dosen, akademikus, dan pakar hukum tata negara Indonesia, serta aktivis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan. Zainal merupakan dosen hukum tata negara UGM sejak 2014. Lahir di Makassar, 8 Desember 1978, Zainal menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Gajah Mada UGM pada 2003. Dia melanjutkan jenjang magister di Universitas Northwestern Chicago, Amerika Serikat, kemudian meraih gelar Master of Law pada 2006. Zainal meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di UGM pada 2012. Ia juga aktif di berbagai kegiatan anti-korupsi, di antaranya, anggota tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2007, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi, PUKAT, Fakultas Hukum UGM pada 2008-2017, dan anggota Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. Selain itu, pernah menjabat sebagai anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada 2015-2017, dan anggota Komisaris PT Pertamina EP pada 2016-2019. Pada 2022, ia ditunjuk sebagai anggota Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada 2023, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023-2026. Ferry Amsari dikenal sebagai seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Saat ini, sosok kelahiran Padang 2 Oktober 1980 tersebut merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Selain pengamah hukum tata negara, ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ferry aktif menulis ikhwal korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan lain-lain. Ia juga aktif menulis pada jurnal-jurnal tergamuka, terakreditasi, dan terindeks skopus. Jejak pendidikannya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan nulus dengan gelar sarjananya pada 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan IPK Kumlaut. Ia juga melanjutkan jenjang magister perbandingan hukum Amerika dan Asia pada William & Mary Willow School, Virginia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!